kan manusiawi kan dalam masyarakat bertetangga dalam bermuamalah berbisnis terjadi pertengkaran Allah menyebutnya pun bukan musuh lihat ayat itu di situ Allah tidak menyebutkan maka damaikanlah diantara musuh pun tidak padahal kan bertengkar itu musuh harus nama faaslihu baina apa antara saudaramu akhwaikum kan Allah masih menyebutnya saudara jadi persaudaraan seiman tapi ketika di negeri Arab di jazirah Arab yaman antara suku kurdi misalkan di Irak Allahu Akbar ini ujian ujian jadi terjadinya peperangan yang sudah berlangsung puluhan tahun itu antara mereka seakidah sehingga saya mengutip apa yang sampaikan profesor beberapa minggu yang lalu memang karena kita itu masih menjadikan standar kebenaran dalam beragama itu dari sisi fikih dari sisi pemahaman fikih mestinya kan dari sisi akidah kita lebih mengutamakan kesamaannya dari sisi akidah daripada perbedaan dari sisi pandangannya yang orang kali disitu ujian bagi kita ya sudah terjadi Ustadz iya dari sejak zaman sohabat sudah terjadi kita tahu siapa yang membunuh Uthman bin Afan siapa yang membunuh Umar bin Khotob orang-orang munafik juga mereka mengaku muslim siapa ya kenapa terjadi perang jamaah perang sipin kan jamaah na'isah radiyallahu anha kan juga sama itulah ujian-ujian bagi kita bagi umat muslim ya sejarah sebagai pelajaran juga bagi itibar hadinah rahmatullah jadi Allah atau Rasulullah menyebutnya mengawali kalimah al-mu'minu akhul mu'mini seorang mu'min itulah saudara bagi mu'min yang lainnya kemudian falah yahillu maka tidak halal ya li mu'mini bagi seorang mu'min ayab ca'a ala bayak menjual barang ya Hai atau membeli membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada pembeli pertama ya gitu ini eh menawar barang atau barang yang sedang ditawar ya membeli dengan harga lebih tinggi daripada pembeli pertama disitu ada unsur ingin saling menjatuhkan ingin saling menzurimi disitu yang yang tidak diharapkan dalam Islam itu karena pada prinsipnya kembali kepada prinsip dasar mu'min sesama mu'min itu saudara ini sudah sama dengan yang tadi wala yaktubu ala khidbat yahi sama tidak boleh menghitbah disini ada kalimah hatta yazzaro diakhiri dengan kalimah hatta yazzaro kalau tadi illa ayak zanallahu disini hatta yazzaro sehingga mereka meninggalkannya atau membatalkannya khidbahnya sudah terjadi pembatalan jual belinya perjanjiannya sudah terjadi pembatalan boleh jadi hatta itu dalam istilah kaidah ilmu-ilmu nahu itu lileghoyah lileghoyah itu posannya jadi sebagai akhir atau nauncuk orang Sundama pameakan lileghoyah penuntungan jadi hatta yazzaro sehingga mereka melakukan pembatalan atau meninggalkan perjanjiannya yang terjadi pertama ada ada hatta disini lileghoyah itu saja barangkali ya yang bisa kita sampaikan di apa pagi hari ini tentang mu'malah dalam jual beli ada waktu nanti kita sampaikan lagi bab berikutnya bab baru tentang pakaian rambut makanan dan minuman yang boleh ataupun pun yang tidak boleh bagaimana pakaian rambut anak musim rambut aneh-anehnya lain rambutan beda buku dalam pakaian nanti itu di bab berikutnya untuk pembahasan mu'malah pada pagi hari ini barangkali cukup sekian saja ada dipahami atau cukup ya tidak ada masalah ada masalah silahkan Hai kawan-kawan Waalaikumsalam 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 contoh ya barang lelang oh iya lelang melelang barang itu kan itu hampir mirip dengan sayembara tapi bukan sayembara karena ini jual beli dia akan menjual harganya biasa dari harga terendah ya dari nominal jual terendah dulu kan disampaikan oleh penjual itu misalkan 5 juta hangat-hangat lagi yang menawar lebih tinggi 7 juta misalkan lagi yang lebih tinggi kan gitu kan nah saya kira begini ya prinsip dalam jual beli itu pertama juga apakah mau entertain gitu jadi ingin jadi mau apa jual belinya prinsipnya gitu meskipun hujung-hujungnya disitu seperti ada semacam perlomba bukan perlomba apa itu memperlihatkan ada semacam tunjuk ya ingin menunjukkan bahwa orang-orang mampu punya duit dengan gayanya misalkan dengan mohon maaf dengan kesombongannya bahwa dia paling kaya disitu karena berani memberi membeli dengan harga paling tinggi saya kira lelang-lelang seperti itu belum pernah saya temukan di zaman Rasulullah ya ada yang menemukan berangkali jadi prinsip jual belinya seperti apa hanya saja memang kalau kembali kepada prinsip dasar lalu disebutnya hukumnya adalah sebagai jual beli selama itu jual beli memang tidak ada yang disalahkan selama akadnya itu jual beli contoh saya sudah sampaikan boleh gak menjual beli itu dengan cara ngutang ya akadnya kalau selama jual beli boleh ya kan jadi jual beli itu bisa cash bisa kredit selama akadnya itu jual jual beli kan akadnya nah sekarang lelang kan ini masa ilul fiqhya al haditsah oke penawaran pertama sekian ada lagi yang lebih tinggi yang lebih tinggi ya pada prinsipnya selama itu adalah jual beli Pak selama jual beli ya saya katakan memang tidak ada yang salah tetapi juga menjadi sebuah tujuan tujuannya apa kenapa pemerintah itu tidak langsung dengan satu harga saja ketika dia mau menjual barang sitaan misalkan kan banyak sekarang ada barang sitaan KPK mobil anu mulai dari harga 40 orang tergiur kan oh 40 juta padahal hujung-hujungnya 200 juta gitu sesuai dengan penawaran ya kembali ke prinsip dasar ataupun tujuan jual belinya mau apa saya kira juga bagi kita mungkin kalau lelangnya seperti tadi itu kayak sembara gitu sekian oh lagi sekian ya kita menjanganlah lebih ke kita kasih harga yang pasti aja nih saya mau jual rumah berapa 200 juta udah baru nanti terjadi negosiasi kan gitu ya mah 20 juta Oh saya wantun Pak ayo nek nayangan lain gitu ke pembelian lain berharap ada yang lebih tinggi itu kan jangan begitu ya rumah udah di bicara padahal nges udah terjadi dengan orang yang pertama tadi nges wantun badai badai ngagalih gitunya sebarang misalkan 220 Aduh wantun lah ya ternyata ingin mencari harga saja gitu mencari harga saya kira juga kembali ke prinsip dasar jubli kita ingin tidak ingin ada spekulasi ada semacam ada tunjuk-tunjukkan gitu ya kalau mau jual harga segitu ya udah kalau musiklah harga tinggi harga tinggi baru nanti nego gitu jual rumah berapa 500 juta Oh mahal enggak di helam nego enggak segera jadi 100 juta kan bisa kalau si penjualnya Rino tidak masalah gitu ya gitu itu barangkali ya kalau secara hukum jual beli prinsip jual beli tidak salah tapi ada nilai-nilai disitu tujuan-tujuannya apa sehingga bisa bisa menjadi hukumnya itu tergantung kondisi bisa menjadi haram atau menjadi hukum asal mubah gitu gitu lelang-lelang seperti itu ya mungkin juga banyak ulama yang mengatakan hukumnya mubah-mubah itu ya boleh-boleh saja dengan syarat dan ketentuan berlaku itu barangkali cukup ada yang lain mungkin cukup sekian saja mau ngelelang apa Pak ngelelang beli barang ngelelang itu cukup ada yang lain lagi cukup ya Alhamdulillah mudah-mudahan ada hikmadan manfaatnya sehingga kita mampu untuk mengamalkannya dan sekali lagi prinsip dalam Islam itu kita adalah ibadah ibadah jual beli ibadah dalam muamalah ibadah dalam keseharian kita dalam usaha kita jadi kembalikan ke prinsip dasar itu ibadah karena wama khalaq tulijin awal ingsa illa liya'budun liya'buduni gitu kan disitu tidak hanya ibadah sholat tapi semua aktivitas sendi-sendi kehidupan harus kita jadikan sebagai ibadah ibadah itu diartikan perbuatan menghambakan diri kepada Allah abid ya kan ibadah jadi semua harus memiliki sendi ibadah mau jadi pemain atlet misalkan jadikan itu sebagai sarana untuk berdakwah misalkan atau ibadah atau mau jadi apapun harus ada nilai-nilai ibadah disitu nih dakwah itu barangkali yang dikendaki oleh Islam silahkan jadi pengusaha yang sukses tapi juga ya saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ada salah seorang donatur pesantren itu dia nama perusahaannya Vila sekarang beliau sudah wafat ya kita doakan Allahummaqfirullah warahamu dan luar biasa donaturnya Vila Vila itu saya tanya apa Vila itu double L ternyata visi la ilaha illallah oh luar biasa makanya setiap apa yang dia dapatkan dari usahanya dia tidak mau ada di rekeningnya dan itu semakin kaya saya ngobrol berapa omset berbulan 30 M berapa bersih yang masuk ke saku 1,5 sebulan kemari kecantan saya pas saya doi bulan haram nah Vila Visi la ilaha illallah dia punya visi tidak ada Tuhan selain Allah jadi tujuannya untuk Allah itu luar biasa ya itu memang perlu ilmu perlu terus belajar Pak dan kita bersama dengan orang-orang dengan frekuensi yang sama kadang kita ilmu ada kita niatnya ingin begitu eh frekuensi tidak satu frekuensi dengan lingkungan kita dengan orang-orang yang sekitar kita makanya mudah kita berubah lagi jadi penting dalam bertawabat juga kan hijrah itu dalam salah satu syarat obat itu juga harus memilih lingkungan ataupun frekuensi yang sama satu frekuensi kalau enggak satu frekuensi kan putus lampunya tidak nyala begitu subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sallam Muhammad wa ala ala wa sallam amin Allahumma ufa'ana bima'alamtana wa alimna ma yang fauna wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min kulli halin ahli nara Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa rizqan halanaan tiyiba wa sian mubaruka wa amlaan mutakubbala wa shifaa min kullida ala wa rizqan ala ya azizu ya ghaffari ya rabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam Sebelum saya lupa Nanti Ahad depan Malam Senin Kita akan bersama-sama Menghidupkan malam Misku Sa'ban Ya insya Allah Banyak dalil-dalil suhih Kita akan sampaikan juga Nanti biar semua yakin Dan apa yang Rasulullah Lakukan terutama di jaman Para tabi'in Menghidupkan malam Itu Ahad malam Senin Selebihnya silahkan ibadah masing-masing Di rumah Tapi penting juga Kita itu harus Memulai dengan sesuatu yang formal Biar masyarakat tahu Jadi nanti badan maghrib kita akan Bada isan istigosa Bada maghribnya solat sunnah Salah satu yang Jarang kita lakukan Mungkin solat sunnah tasbih Itu bagaimana Menghidupkan malam Misku Sa'ban Kalau sudah pulang ke rumah Silahkan masing-masing Tapi kita awali dulu Nanti secara protokoler Secara Ini resmi Melalui DKM Masjid Muhri Sanawuddin Jadi Ahad malam Senin Minggu depan Itu sudah memasuki malam Pertengahan bulan Sa'ban Ya Itu insya Allah Banyak hadis-hadis suhi Termasuk juga dikutip dalam Jami'us suhi Susunan Imam Nasiruddin Albani Atau Itu ada disitu Ya Disitu Hadis-hadis suhi Jadi Allah Mengampuni Orang-orang yang Beribadah di malam itu Kecuali syirikan Imam syafi'i dalam Kitab Al-Um Juga menghuraikan Dan Dalimah malam Yang termasuk Mustajab doa Salah satunya Malam nisbu Sa'ban Itu suhi Hadisnya Jadi Jangan Kita tidak mau belajar Dari orang lain Baru tahu Dari satu guru Tidak ada Tidak ada Kita pun harus Mau belajar Dari guru yang lain Biar ilmunya itu Ternyata juga Banyak hadis Padahal itu juga dikutip Dalam Jami'us suhi Dalam Nasiruddin Albani Juga Beliau mengutip Padahal Atau Ya Albani Itu kan banyak Yang membuat Kumpulan hadis-hadis suhi Hadis-hadis doib Itu dimasukkan Dalam suhihun Nanti ada Ada kutipannya disitu Jadi menghidupkan Malam nisbu Sa'ban Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah pada suatu malam Beliau Diketahui oleh Aisyah Sedang Kiyomulayul Banyak Rasulullah Mengatakan Faya Aisyah Apakah engkau tidak tahu Malam ini adalah Malam nisbu Sa'ban Jadi begitu ya Nanti saya ingatkan Terima kasih Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati